Setiap minggu belajar tari Tarinya tari real Sebelum presentasi dimulai Silahkan bertanya banyak-banyak Ada yang mau ditanyakan? Ya anak-anak Kita masuk kepada tag baru ya Yaitu tag anekdot Inilah pertemuan pertama untuk tag anekdot Pada pertemuan pertama ini Kita akan membicarakan definisinya Ciri-ciri, jenis, dan makna tersirat Dalam tag anekdot Jadi nanti pengertiannya dulu Ciri-ciri, jenis tag anekdot Dan makna yang tersirat di dalam tag anekdot Kita mulai yang pertama Yaitu pengertian tag anekdot Apa itu anekdot? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Anekdot adalah cerita singkat Yang menarik karena lucu Dan mengesankan Biasanya mengenai orang penting Atau terkenal Dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya Namun anak-anak perlu diketahui Bahwa anekdot berbeda dengan cerita lucu Kalau cerita lucu Hanya mengundang ketawa saja Tapi dalam tag anekdot Ada sesuatu yang ingin disampaikan Ya berupa kritik secara halus Itulah anekdot Jadi ketika kita ingin menyampaikan Kritik secara halus Sehingga orang itu tidak merasa Dikritiki Justru dia malah tertawa Itu gunakanlah tag anekdot Saat ini mungkin ada stand up komedi Yang didalamnya syarat dengan kritikan Apabila stand up komedi tersebut Memang mengkritik sesuatu Seseorang Maka bisa Dikatakan bahwa Tag itu adalah anekdot Tapi kalau hanya lucu-lucuan saja Bukanlah tag anekdot Tujuan komunikatif dari tag anekdot Menceritakan insiden Seperti peristiwa lucu Atau tidak lazim Baik berdasarkan hayalan Atau kejadian nyata Yang tujuannya menghibur Awalnya seperti itu Bahwa tujuannya menghibur Ciri-ciri tag anekdot Satu Menceritakan orang penting Kedua Ada menyindir Atau ada kritikan Ketiga Bentuknya lelucon Kempat Mengandung humor Kelima Memiliki tujuan tertentu Kenam Kisahnya menyerupai Dongeng narasi Dan ketujuh Ceritanya Terhubung Dengan masalah umum Dan realistis Biasanya kenyataan Jenis-jenis tag anekdot Ada berdasarkan peristiwa Berdasarkan tokoh Dan berdasarkan tujuan Berikutnya Mari kita mengevaluasi Makna tersirat Dalam tag anekdot Bagaimana caranya Kita harus mendata Pokok isi anekdot Terlebih dahulu Kemudian Kita Mengidentifikasi Makna tersiratnya Bagaimana Mari kita lihat Untuk kita Dapat memahami isi Tersirat Suatu tag anekdot Perlulah kita Mendata Pokok-pokok isi dulu Dengan cara Membaca Tag anekdot Dengan Seksama Kemudian Identifikasilah Pokok-pokok isinya Misalnya Ini Masalahnya Apa Apa saja yang ingin Dibicarakan Dalam tag anekdot Ini Setelah Kita mendata Mengidentifikasi Pokok-pokok isi Tag anekdot Maka catatlah Pokok-pokok Isi Dalam Isi Dalam tag anekdot Tersebut Kemudian Setelah itu Identifikasilah Makna Tersiratnya Pertama Tentu Dengan Membaca Tag anekdot Dengan Seksama Kedua Pahamilah Unsur-unsur Tag anekdotnya Kemudian Analisis Pesan Tangkap Aspek Lucunya Kekonyolannya Kejengkelan Apa Yang disampaikan Kritik Apa Ataupun Nasihat Dengan Menilai Tindakan Ataupun Dialog Yang disampaikan Tokok Ketika Kita telah Dapat Menangkap Pesan Kekonyolan Kejengkelan Rasa Lucu Atau kritik Ataupun Nasihat Yang ingin Disampaikan Itu berarti Kita sudah Mampu Untuk Mengidentifikasi Makna Tersirat Dalam Anekdot Tersebut Maka Terakhir Simpulkanlah Makna Tersirat Yang berupa Pesan Kalimat Kritik Atau Sindiran Ataupun Nasihat Ataupun Amanat Dari Cerita Tersebut Jadi Makna Tersirat Itu Dalam Tek Anekdot Merupakan Pesan Yang berupa Kritik Sindiran Ataupun Nasihat Ataupun Amanat Yang ada Di dalam Tek Anekdot Tersebut Tersebut Itulah Makna Tersirat Dalam Tek Anekdot Coba Perhatikan Cermati Tek Anekdot Berikut Sampah Banjir Dimulai Dari Abstraksi Masih Di sekolah Yang sama Di kelas Berbeda Bu guru Juga Menanyai Murid-muridnya Kemudian Orientasi Ini abstraksi Mulai Dari awal Menceritakan Kondisi Awal Kemudian Masuk Ke orientasi Guru-guru Eh guru-guru Apa lagi Guru Anak-anak Sebutkan Salah satu Problem Pemerintah Yang Paling Sering Kita Jumpai Dalam Berita Murid Itu Sih Semua orang Juga Tau Pak Guru Apa Kalau Begitu Masuk Masuk Masalah Krisis Itu Murid Problemnya Ya Cuma Kebanjiran Pak Baru Bu guru Bagus Sekali Sebutkan Darah Mana Yang Paling Sering Banjir Murid Menjawab Gedung DPR Pak Loh Kok Bisa Murid Menjawab Banjir Masalah Gara-gara Kebanyakan Sampah Yang duduk Di sana Kemudian Dari Krisis Atau Dari Sindiran Ataupun Disini Ada Ingin Yang Disampaikan Maka Harus Ada Reaksinya Reaksi Guru Terhadap Sindiran Itu Mengatakan Oh Kemudian Koda Atau Akhirnya Ya Murid Murid Menjawab Ya Begitulah Pak Ini adalah Koda Akhir Dari Krisis Ini Jadi Krisis Ini Adalah Masalah Yang Ingin Disampaikan Disini Ada Kata Konyol Kata Konyol Atau Kalimat Konyol Atau Kalimat Kritikan Atau Kalimat Yang Ingin Disampaikan Kepada Masyarakat Disinilah Munculnya Di Krisis Seperti Itu Nah Untuk Evaluasi Kali Ini Kalian Mengisi Tabel Di Bawah Ini Dari Tag Tersebut Tinggal Anda Cek List Aja Judulnya Ada Tidak Partisipan Tokohnya Ada Tidak Humor Atau Lucunya Ada Nggak Kritikannya Apa Singkat Tidak Sih Menarik Nggak Kenyataannya Memang Ada Nggak Pesan Atau Nasehat Yang Tergandung Dalam Tag Itu Apa Kira-kira Anda Kemukakan Di Dalam Tabel Berikut Jangan Lupa Sertakan Kalimat Pembuktian Untuk Jawaban Anda Berikutnya Cermati Gambar Berikut Ini Susun Makna Tersirat Yang Terdapat Dalam Gambar Tersebut Dengan Mengisi Tabel Berikut Ini Ada Tabel Ini Ada Bunai Satu Wah Gile Mal Sudah Rame Lagi Orang Sudah Belanja Main Nongkrong Seperti Biasa Apa Takut Corona Orang Yang Ngomong Ini Padahal Baru Pulang Dari Mal Makanya Ibu Yang Satu Bilang Nah Situ Juga Darimal Kan Kira Kira Untuk Gambar Ini Kita Kasih Judul Apa Ya Silahkan Kalian Jawab Partisipannya Siapa Ya Ini Memang Buat Toko Ini Sebagai Partisipan Silahkan Anda Berikan Namanya Kemudian Pesan Nasehat Yang Tergandung Dalam Gambar Tersebut Kira Kira Apa Apakah Kondisi Tersebut Biasa Terjadi Dalam Kehidupan Nyata Apakah Hal-hal Seperti Ini Memang Ada Di Kehidupan Nyata Tidak Harus Ibu Yang Pergi Kemal Tapi Kita Lihat Makna Tersirat Di Sini Seperti Itu Ya Bahwa Orang Yang Biasanya Mengkritik Padahal Dia Sendiri Yang Melakukannya Seperti Itu Silahkan Kalian Isi Dan Jawab Di Sini Baik Di Toko Besi Ada Kayu Tertata Kayu Di Lem Sangat Melekat Beginilah Presentasi Materi Kita Silahkan Ambil Yang Bermanfaat Terima Kasih Tersirat